Masih bersama saya Budi Mantanolujo di Satu Meja The Forum. Saya akan coba kutipkan hasil jajak pendapat Lidbang Kompas soal bagaimana persepsi publik soal situasi pemilu. Survei itu dilakukan pada Agustus 2018 dengan pertanyaan khawatirkah Anda situasi terbelah seperti Pilpres 2004 tak akan terjadi lagi. Sangat khawatir 10,4, khawatir 40,9, tidak khawatir 46,9. Terbelah juga antara khawatir dan kemudian juga tidak terlalu khawatir. Apa yang paling Anda harapkan pada pemilu 2019? 63,5 persen berharapkan bahwa persatuan Indonesia siapapun pemenangnya. Jadi publik masih waras siapapun yang menang persatuan Indonesia harus diutamakan. Kenyamanan penyelenggara pemilu 16,4 persen, pasangan Capres dan Soepres menang 14,6 persen lainnya 1,4 persen. Sehingga sebetulnya Pak Kiki, kekhawatiran Pak S.B. ini sedikit terkonfirmasi meskipun tidak mutlak. Bahwa ada 50 persen sangat khawatir dan khawatir itu sebetulnya khawatir dengan situasi yang terbelah. Nah pertanyaannya adalah apa yang Pak Kiki bisa sarankan kepada elit politik maupun kepada akar rumput untuk tetap bisa menjaga politik ini tetap tidak terlalu panas, perdebatannya lebih substantif dan tidak membelah di tingkat bawah? Ya kepada elit politik saya kira yang perlu dilaksanakan sekarang ini oleh mereka agar berpolitik dengan menggunakan akal sehat. Jangan untuk menang terus kemudian menghalalkan segala cara dengan hoax, dengan fitnah dan lain sebagainya. Tapi juga kepada para elit politik juga saya anjurkan juga, ini kan hiru pikuk seperti ini atau ya katakanlah politik memang seperti itu akan tetapi bablas menjadi kehilangan akal waras dalam berpolitik dan lain sebagainya. Ini kan dari mana asalnya? Kalau menurut saya ini dari kebebasan yang dibuka itu seolah-olah tanpa batas kebebasan ini. Ketika kita melakukan reformasi dulu, lalu kemudian mengubah undang-undang dasar 1945 itu menjadi sangat liberal sekarang ini. Kali bebas, bebas sekali ya? Bebas sekali. Gajah Mada mengatakan bahwa 87,5% itu, maaf 82,5% itu adalah liberal undang-undang itu. Oke, baik. Saya akan minta konfirmasi bukan pandangan berbeda dari Burhan Limuh tadi soal bagaimana sebetulnya kalau memang politiknya setara virtual terbelah dan agak panas. Tapi saran Anda atau pandangan Anda gimana kira-kira akar rumput menyikapi pertarungan diksi-diksi di kalangan elit itu sendiri? Saya kira akar rumput harus melihat secara lebih jernih bahwa pada dasarnya elit politik kita pun itu punya cara untuk menenteramkan situasi. Oke. Jadi kalau kita misalnya baca papernya Prof. William Case, salah satu yang menyebabkan demokrasi kita terkonsolidasi, beda misalnya dengan beberapa negara tetangga, itu karena ada elit settlement. Jadi elit kita betapapun masih korup, tetapi ketika keputusan elektoral sudah diambil sampai ujung di MK, maka mereka akan mengikuti. Tidak terjadi political deadlock seperti yang di Thailand atau di Mesin. Pada level elit? Pada level elit. Oke. Jadi pada dasarnya elit kita, jadi nuansa pragmatis transaksional tadi itu membuat politik kita tidak bakal terlalu jauh sampai menyimpulkan deadlock. Jadi pragmatis dalam pengertian kalau menang, yang kalah mengikuti siapapun yang menang. Itu ada unsur positifnya itu. Artinya pada titik tertentu, elit yang kalah akan diberi semacam power sharing. Oke, baik. Sedikit saja, Bu. Jadi power sharing tadi itu, itu yang membuat elit kita tidak terlalu serius. Oke. Al politik. Makanya masyarakat jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Pak Hri, politik kadang-kadang ada panggung depan, panggung belakang yang kadang-kadang berbeda ya sebetulnya. Iya. Sebenarnya gini ya, begitu kita ngambil demokrasi ini, ada kebebasannya, ada hukumnya, apapun itu gitu. Kalau saya sih, pikirannya itu kita meluncur ke depan aja. Human nature itu kita biarin aja. Manusia dengan kebebasannya itu, dan dengan dirinya itu, Tuhan sudah bikin itu, wisdomnya itu, batasnya itu. Gak adalah yang akan berlebihan begitu. Jadi, apa namanya, nilai-nilai dalam demokrasi, freedom of speech, kebebasan, dan sebagainya, biarin. Kemudian tinggal perkuat hukumnya, perkuat kelembagaannya, regulasinya, dan perkuat etos dan etik di dalam hukum itu sendiri. Itu saja jaminannya gitu. Oke. Jadi mau politik itu, apa namanya, the art of possibility sebenarnya, seni segala kemungkinan, silakan mau di belakang layar, mau di depan layar, itu adalah akal-akalan dalam politik gak ada masalah. Nah, kebebasan itu, itu akan menimbulkan kreativitas. Menjadi bangsa yang dewasa, penuh inovasi, dan sebagainya. Biarin, Pak. Tapi yang penting ini hukum harus ada yang jaga. Hukum harus ada yang jaga. Saya kira itu. Prof. Kinley, artisnya apa? Tadi kalau Pak Abruka, elite settlement dan setelah 17 April, semuanya akan damai-damai saja. Ya, akhirnya hukum memang harus kita fungsikan. Tapi dalam suasana politik seperti sekarang, itu hukum juga biasa dijadikan alat. Nah, jadi hati-hati juga kita harus memilih. Karena jumlah kasus kalau diikuti, yang dilaporkan, yang diadukan, itu banyak sekali. Dan tentu aparat harus memilih. Nah, ini seni memilihnya inilah. Bisa diskriminatif ya? Nah, karena itu memang akhirnya kita tidak hanya perlu bergantung pada rule of the law. Tapi rule of ethics, itu harus kita juga kita bangun dan kita promosikan. Tapi yang penting tadi dari data Surpi Kompas, ada yang perlu kita perhatikan. 63 persen. Iya, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Artinya, mayoritas rakyat Indonesia itu menginginkan hasil pemenang dari pemilihan umum serentak nanti adalah persatuan Indonesia. Oke, baik. Mas Priyo, gimana? Mas Priyo melihat dan sebagai wakil ketua BPN, sedikit menurunkan tengah atau malah mau dinaikkan lagi? Harus cooling down. Cooling down. Tapi kunci dari segala kuncinya itu adalah keadilan. Saya ulang, keadilan dan rasa adil yang harus dilakukan. Oke. Terhadap semua yang sekarang berfungsi sebagai negara atau sebagai wasit. Oke. Dengan demikian, hasilnya apapun, akhirnya saya setuju dengan Surpi Kompas tadi, saya termasuk ikut persatuan nasional dan segala-galanya. Tetapi lewat mekanisme yang kita yakinin bahwa mekanisme semacam sekarang ini adalah adil, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah, yang biasa, yang halal, tetapi keadilan harus. Kalau ada nilai-nilai ketidakadilan diperlakukan, ini yang menjadi borok dan begitu masuk hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi saya termasuk mengepil kepada seluruh yang sekarang menjabat di posisi-posisi penting, termasuk bagi alat-alat dan aparat-aparat apapun, lakukan setidaknya Anda harus umumkan bahwa Anda dalam posisi yang adil, memayungin semua pihak yang sekarang berfungsi. Oke, baik. Dengan aman, satu setengah bulan lagi akan cooling down atau malah gaspol? Menurut saya sederhana ya, bahwa dua poin penting adalah soal bagaimana regulasi kita harus dilihat kembali. Bahwa Pilpres dan Pileg disatukan, lalu juga masa kampanye yang terlalu panjang. Ini termasuk juga aturan KPU yang membuat kita tidak boleh kampanye soal ide gagasan misi-misi karena ada waktunya, itu pun membuat problem, artinya itu harus diperbaiki. Yang kedua, saya ingin ngomong juga ke media, media ternyata banyak mengeksploitasi politik yang simbolik, politik-politik jargon, tetapi gagal mengeksplorasi, mengeksplorasi nilai. Menurut saya, demokrasi itu ada adu ide, adu gagasan, kita berdebat aja, kesantunan tapi menyembunyikan kebencian itu lebih salah. Menurut saya, ayo. Saya yakin politisi kita lihat Indonesia yang optimis, Indonesia yang maju, dan politisi termasuk netizen secara keseluruhan harus mulai membaca dan pertarungan gagasan, ide, di ruang-ruang publik adalah sesuatu yang akan buat Indonesia. Oke, baik. Ya Imaman, Pak Jirhan, Pak Jimli, Mas Trio, Bung Fahri, dan Pak Kiki, terima kasih. Pemilu bukanlah sebuah peperangan. Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan memilih wakil-wakilnya. Menjadi kewajiban calon pemimpin untuk menawarkan gagasan, menawarkan program kepada pemilih untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan menjadikan demokrasi Indonesia lebih matang. Demikian satu Minjade Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.